Halo Sobat Kicomania Salam satu hobi Ya, Sobat Kicomania hari ini Saya tuh rencana mau ngelepasin satu burung ini ya Sedikit cerita, kemarin-kemarin saya pernah unboxing Satu burung, burung itu gak mau makan Susah banget, tak kasih makan apapun dia gak mau makan Mungkin teman-teman yang sudah nonton video saya Yang kemarin-kemarin tau ya Saya pernah cerita satu burung itu gak mau makan Saya tinggal seharian, saya kasih buah Saya kasih biji-bijian Semua itu gak dimakan, Sobat Kicomania Jadi rasanya sedih banget Rencana sih kemarin Kan ada ini ya, ada saran juga Dari beberapa komentar Sobat Kicomania Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Sarannya bagus-bagus Sudah saya praktekkan semua Cuman emang paling manjur itu emang ini ya Diloloh ya, kita paksa loloh Cuman waktunya yang gak ada ya Sobat Kicomania Karena harus bekerja Jadi kalau ngeloloh itu susah banget Diloloh beberapa ada yang dimakan dan ada dimuntahkan Sobat Kicomania Kemarin juga sempat saya tawarkan ke teman saya siapa tahu mau Cuman saya ceritakan kondisinya ya Burungnya gak mau makan, gini, 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 gini Ini akhirnya pada gak mau juga Jadi saya ngambil solusi terakhir ya Ini coba saya lepas aja Saya rilis Dan yang pasti saya carikan Ini ya tempat yang Kemungkinan cocok Buat burung ini Ini Kalau yang gak tahu ini burung namanya punai ya Kemarin saya sempat unboxing burung punai Ini Rencana mau saya lepaskan dan Saya carikan tempat atau hutan yang cukup cocok menurut saya Buat burung ini Oke Ikutin saya Kita berangkat sekarang Ya ini Sudah mau saya bawa pakai motor ya Tempatnya lumayan jauh Sekitar 8-10 kilo ya Pakai motor aja biar cepat sampai Ini Sudah saya masukkan ke dalam box ya Buat bawa biar simple Buat perjalanan di motor Oke Ikutin saya Terima kasih Oke Sobat Gicamani ini Sudah sampai Saya Ini tepatnya di hutan jati ya Ini semua jati Dan ini ya Sobat Gicamani Kalau melepas burung seperti ini Itu Harus Ini ya Sebenarnya harus sesuai dengan habitatnya ya Karena ini Emang terpaksa ya Ini Sudah saya searching-searching ya Sudah saya cari kurang lebihnya burung ini Habitannya itu seperti apa sih Dan saya searching di google itu Habitannya ini Sebisa mungkin saya sesuaikan ya Jadi burung ini sukanya itu Yang pertama hutan Kemudian dekat air Di sana itu ada sumber air ya Ada kali Jadi kemungkinan cocok Yang itu Yang berikutnya burung ini Itu suka Area ini ya Area Perkebunan Padi Maupun jagung Pokoknya area perkebunan Tidak jauh dari sini Juga ada perkebunan Sobat Gicamani Mungkin sekitar 3 kg dari sini Ada perkebunan Jagung Ada perkebunan Padi Padi bukan perkebunan ya Ada sawah maksudnya Terus ada ini Ada kebun tebu juga Insya Allah ini Lokasi yang tepat Untuk burung Punai ini Untuk saya lepaskan ya Sekali lagi Jangan dicontoh ya Kalau tidak terpaksa itu Jangan dicontoh Jadi Mengelepaskan burung itu Tidak Segampang kita melepaskan ya Cuman burung ini ya Burung ini itu Masih sekerabat sama Burung merpati ya Jadi insya Allah Area ini cocok banget Jadi tidak jauh dari sini Nanti terbang Ada area Sawah Dan ladang jagung Sobat Gicamani Ini Disini hutan semua Hutan jati Ini Oke Oke ini Burung Punainya ya Kalau yang kemarin belum nonton video ini ya Burungnya itu lumayan cantik Bagus nanti dilihat aja Nah ini karena Tidak doyan makan ya Mungkin faktor utama itu Dia stres ya Stres Karena banyak burung bahan ya Kalau ditangkap sama Manusia Biasanya kalau tidak kuat mentalnya itu stres Ya mungkin yang dialamin sama burung Punai itu ya Stres itu Jadi dia tidak mau makan Dikasih buah Tidak mau makan Biji-bijian Tidak mau makan Ulet pun tidak mau makan Burungnya seperti ini Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Buat sobat-sobat yang sudah komen di kolom komentar ya Sarannya itu bagus-bagus Suruh ngasih jagung kecil-kecil Terus suruh ngasih kacang hijau Terus suruh ngasih Papaya Semua saran sudah saya berikan Cuma memang Dia benar-benar tidak mau Dan ini agak kurus Dia benar-benar tidak mau Maunya minum terus Ini kasihan banget Takutnya nanti malah mati Malah bikin sedih ya Karena kita pecinta hewan itu Sebisa mungkin burung itu jangan mati ya Daripada mati mending kita lepaskan Mungkin kalau di alam bebas Dia mau cari makan sendiri Oke coba kita lepaskan aja ya Semoga tetap sehat ya Si punai, si burung cantik Dan jangan sampai mati ya Oke Ayo terbang Alhamdulillah Nah itu dia langsung Bertengger di pohon jati ya Ini pohon jatinya lumayan luas Ada banyak pohon pisang Juga ada beberapa disini Saya sudah muter-muter tadi Nah itu sudah Terbang dia Jadi Kalau Di set google ya Burung ini pemakan biji-bijian Dan buah-buahan Insya Allah disini komplit Jadi saya melepaskannya itu Tidak asal-asalan ya Seenggak-enggaknya Hampir-hampir mirip Di habitat Ya ya Ini supaya daerah dekat air Ini cuma 500 meter ke bawah itu Ada sungai Aman buat minum Oke Mungkin segitu ya Hari ini saya melepaskan burung punai Yang ngambuk makan ya Karena mungkin Stres Saya yakin stres burungnya Kalau ditangkap manusia Jadi mending saya lepaskan Semoga Hidup Lestari ya Disini Oke Bye-bye Salam Satu Hobi